Selanjutnya, kita tadi dari seorang peneliti, terus dari awal kita dengar testimoni langsung dari pekerja, kemudian kita lihat secara konseptual dengan Mbak Suci, kita akan beralih lagi melihat lebih grassroots lagi apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh Serikat Buruh. Karena tadi Mbak Suci menghubungkan dengan Serikat Buruh dan Mbak Suci juga part of the trade union di PCPOL, bagian dari Serikat Buruh. Serikat Buruh apa Serikat Dosen ini, Mbak? Kita akan diskusi lebih lanjut soal itu. Nah, bagaimana ini Mbak Estu? Apakah ini juga menjadi concern teman-teman Serikat Buruh? Apakah platform ini minimal berkontribusi pada proses kerja-kerja advokasi yang sedang dilakukan oleh teman-teman sindikasi misalnya untuk mengadvokasikan isu upahnya yang decent wages itu upah yang layak dan bisa dinegosiasikan. Ada ruang negosiasi, jadi kita tahu tarifnya. Nah, kita tadi ngomong sudah testimonial dari Mbak Fero, kemudian Mbak Suci secara akademis, kita mau ke Mbak Estu sebagai aktivis Serikat. Silahkan, Mbak Estu. Ya, terima kasih, Mas Dugit. Sebelumnya, kami juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Nadia dan kawan-kawan, karena memang salah satu persoalan yang dihadapi oleh pekerja lepas, pekerja gig, itu memang soal pengumpahan, kayak itu. Persaingan antar upah, penentuan upah, bahkan karena adanya persaingan upah, upahnya seringkali hancur-hancurkan karena nggak ada patokan juga. Itu seperti itu. Jadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Gajimu dan Which Indicator ini memang sangat baik dan kami juga menggunakan apa yang sudah dilakukan. Nah, supaya ini lebih berkembang lagi, kami memiliki beberapa sharing gitu ya, Mbak, sama-sama belajar soal ini. Saya boleh share screen atau mau di-share screen kan? Saya nggak masalah share screen. Kita akan diminta tolong di-share screen juga boleh. Ya, silahkan, Mbak. Oke, ya. Sebenarnya, perkenalkan saya S2, saya dari sindikasi. Di sindikasi, saya sebetulnya juga sama-sama anggota dengan beberapa teman lain yang ada di sini juga gitu ya. Tapi, beberapa kali juga mengerjakan riset tentang pengumpahan di pekerja lepas gitu. Termasuk juga pekerja digital perempuan. Jadi, apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil kerja teman-teman sindikasi semua, bukan cuma saya, walaupun cuma Dewa Beli yang menyampaikan, tapi ini hasil teman-teman kerja advokasi, terus kemudian dan beberapa macam bagian dari sindikasi lainnya gitu ya. Boleh lanjut? Next. Ya, jadi nanti kami gambarkan dulu nih, kita tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi, ada sekitar dulu, sedikit tentang siapa sih yang ada di dalam sindikasi dan siapa yang berpotensi untuk bergabung dengan sindikasi, kemudian dengan isu pekerjaannya dan advokasi, termasuk juga di slide itu soal pencapaian kelayakan hidup pekerja KIK atau LEPAS, termasuk nanti kajimu sebagai bagian dari proses pencapaian kelayakan hidup pekerja KIK atau LEPAS. Terus nanti yang terakhir, bagaimana ada nggak sih sebetulnya tuntutan atau peluang advokasi di masa yang akan datang? Boleh lanjut? Ya, mungkin secara general ya sindikasi, ya serikat, pekerja industri media dan kreatif, isinya ya pekerja di industri media, nggak cuma wartawan, tapi semua yang bagian dari ekologi media juga bisa menjadi bagian dari sindikasi, desainnya, visual desain, pembuat, ilustrator, itu juga bisa bergabung dengan sindikasi, seperti itu. Selain itu juga ada pekerja di industri kreatif, mulai dari pembuat aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, dan sebagainya, itu juga bisa bergabung di sindikasi, terus kemudian, boleh lanjut? Ya, tadi secara general, secara realnya bagaimana, siapa sih yang bisa bergabung dengan sindikasi, dan siapa sih yang sudah bergabung dengan sindikasi? Ini adalah gambaran apa yang dialami oleh pekerja industri kreatif. Sama seperti yang dialami oleh Mbak Fero, banyak Mbak yang mengalami kepahitan. Kita bisa mengeluh bareng soal kepahitan ini disini, kalau Mbak Fero mau gabung juga. Jadi kita sama-sama sambat tentang kepahitan pekerja lepas, atau pekerja di industri media. Ada yang seperti kerja rodi, ini hasil risetnya teman-teman di ISATI di tahun 2021, terus kemudian benar-benar kayak kerja rodi, menghabiskan sebegitu banyak waktu yang nggak dihargai. Sama kan ya Mbak Fero, ada temannya Mbak senasib sepenanggungan disini. Terus kemudian, ini hasil riset. Kami yang masih belum terpit, jadi kami juga melakukan riset tentang upah pekerja lepas, termasuk membuat model dan kalkulatornya, tapi kami juga senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh kajimu. Terus kemudian ini, saya harus bergadang malam-malam untuk menyelesaikan pekerjaan lepas. Kadang baru tidur jam 4 pagi. Terus kemudian ada stres dari kekenaan mental, dari budaya kerjanya, kliennya, kemudian tanggung jawab pembelian produk, terus ini kesapean karena harus merekam suara selama 4-5 jam. Semua kemudian ini juga, mungkin ini nggak dibayangkan oleh teman-teman. Jadi ada yang mengalami kecelakaan di lapangan, konflik dengan binatang buas, karena dia jurnalis. Terus kemudian ada juga yang mengalami burnout, keolahan fisik, sakit tipes. Jadi tipes bukan cuma anekdotal, kalau nggak tipes nggak dianggap kerja keras. Tapi memang benar-benar ada yang kena tipes. Terus kemudian soal kesatuan mental, akibat klien yang soal tahu, dan sepertinya banyak lagi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pekerja media dan industri kreatif. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang seperti ini, mirip-mirip seperti ini, atau bahkan mau membantu teman-teman lain yang mengalami seperti ini, bisa gabung ke sindikasi. Boleh lanjut. Karena isinya itu kebanyakan masalah, akhirnya di sindikasi kami mengupayakan cara kolektif untuk berhasil persoalannya. Ada persoalan yang kami setelahkan berbasis riset yang sifatnya makro, keadaan general dialami oleh pekerja, baik general semua pekerja industri media dan kreatif, maupun di sektor tertentu. Ada yang juga tergantung dari delik aduan atau favoranya. Kalau SMEKRO itu yang sudah dikerjakan oleh sindikasi, itu advokasi, untuk menempatkan kesehatan jiwa bagian dari K3. Kemudian kontrak kerja, itu kami juga sudah membuat kontrak kerja yang bisa dibakai oleh teman-teman semuanya. Jadi ada bentuk kontraknya seperti apa, bagaimana cara membuatnya, itu sudah ada. Kemudian standar kerja layak atau kondisi kerja layaknya juga itu seperti apa. Kemudian kami juga melakukan advokasi untuk pengurangan waktu kerja dan pekerja subsektor perfilman. Karena ini kan sangat eksploitatif kalau sekali dapat proyek kerja bisa sampai berhari-hari dan tidak berhenti. Kemudian juga ada riset soal flexibilitas semu dan prekarisasi. Dan yang terakhir soal fokus soal upah di pekerja lepas. Nah ini yang kalau soal pelaporan, ini yang kami himpun dalam 3 tahun terakhir. Jadi sejak 2021, ini isu yang berkutatnya seperti ini. Nominal gaji, bonus, kompensasi yang tidak sesuai. Terus kemudian adanya proses pembayaran yang tersendak sampai hilang, tidak ada kabar. Akhirnya tidak dapat bayaran. Kemudian ada juga bermasalah hak intelektual properti yang seharusnya menjadi bagian hak mereka tapi tidak diberikan. Kemudian aspek jaminan sosial. Terus kemudian pemutasan hubungan kerja bahkan sampai di seksual harassment. Tidak cuma seksual harassment, bahkan harassment relaksasi kerja antara atasan dengan pekerjanya juga ditemui. Jadi yang dimaksud pekerja fleksibel yang dikira happy-happy ternyata isunya malah jauh lebih banyak dan tidak happy. Dan justru waktunya tidak sangat fleksibel karena mereka harus double job, triple job untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini saran avokasi kami ada yang di level estate dan kebijakan itu kami membuat kelas posisi, rekomendasi kebijakan, ikut aksi rembuk misalnya di dalam kasus omnibus. Kalau teman-teman ingat di omnibus awal itu bilangnya UU Cilaka, cipta lapangan kerja, kemudian diganti di cipta kerja. Nah salah satu yang mengusulkan singkatan untuk anekdotal tadi untuk menyarankan omnibus Cilaka dari teman-teman sinikasi. Terus kemudian ada juga avokasi kebijakan upah layak dengan perhitungan living wage. Nah ini nanti kita sama-sama di living wage. Jadi sebetulnya kita bisa kerjasama lebih lanjut dengan teman-teman di Gajimu. Terus kemudian soal pemeriksa, pelaku industri, ini juga kami juga melakukan avokasi bagaimana penyusuhan kontrak kerja, terus kemudian pencapaian hak-hak mereka yang tidak diberikan, itu juga di avokasi. Terus kemudian di komunitas atau publik, itu kami juga membuat media sosial, kampanye isu-isu pekerja, dan pembuatan media alternatif. Jadi sinikasi perusahaan membuat media progresif, jadi teman-teman bisa cek di YouTube. Kemudian dari segi pekerjaan serikatnya, ini kami juga berusaha meningkatkan posisi tawar mereka, kemampuan mereka bernegosiasi secara kolektif. Terus kemudian kami juga menyusun kalkulator upah berdasarkan living wage. Tapi ini masih dalam tahap mau komunikasi sama living wage. Untuk permodelannya sudah ada. Lanjut. Nah, sebetulnya sasaran kami itu dalam sinikasi, khususnya untuk pekerja lepas, termasuk pekerja kik, itu ini. Ini kami mengacu pada kajiannya Schubert, Hofgarner, dan Glasser. Jadi mereka itu coba mengkombinasikan antara kebutuhan dasar hidup manusia, walaupun ini nanti agak debatable di aspek sasaran aktualisasi, karena ini termasuk individualisasi, beberapa juga sudah mengkritik, tapi sebetulnya bisa dicapai secara kolektif. Ini akan dibenturkan dengan kategori decent work. Jadi ketemunya ini. Ini sebetulnya yang harus dapat dipenuhi baik untuk pekerja lepas, termasuk pekerja kik di industri media dan kreatif. Jadi mulai upahnya, keamanan kerjanya, termasuk ketiganya, jaminan kesehatannya, kemudian kebutuhan untuk komunikasi, aspek afektifnya, termasuk rekognisi dan apresiasi status yang biasanya diwujudkan dengan bonus dan pengakuan lama kerja atau jaminan tertentu, beban kerja tertentu yang berbeda dengan standar kerja yang biasanya. Kemudian juga ada kebutuhan untuk aktualisasi diri, pengembangan diri si subyek. Boleh lanjut. Nah, tapi ternyata untuk mencapai standar tadi, yang kombinasi antara di subyek dengan kebutuhan dasar hidupnya itu masih sangat jauh. Ini hasil survei kami untuk pekerja lepas. Kebutuhan hidup mereka ini untuk aspek reproduktif. Jadi, mungkin sebelum masuk ke sini, kami coba kombinasikan antara aspek produktif, yaitu kebutuhan alat kerja, dan reproduktif untuk kebutuhan dasar hari-hari, walaupun keduanya saling berkaitan. Jadi, ini untuk aspek reproduktif saja itu sekitar 13 juta. Terus, kemudian alat kerja utamanya ini seperti laptop, kemudian handphone, terus mungkin ada motor, dan macam-macam, itu sekitar 1,7 juta rata-ratanya. Terus, kemudian alat kerja penunjangnya, misalnya dia butuh untuk langganan koran nih, atau untuk langganan apa, itu sekitar 600 ribu untuk rata-ratanya. Jadi, kalau mau di total, sebetulnya untuk realnya itu sekitar 16, sekitar 15-16. kebutuhan yang benar-benar layak. Karena sebetulnya definisi upah layak itu upah yang mencukupi kebutuhan hidup kerja beserta keluarganya. Jadi, aspek reproduktif keluarga itu harusnya masuk dalam perhitungan. Kemudian juga bisa mengubah kemampuan pekerja dalam menikmati kehidupan personal. Jadi, dia nggak sampai double job, triple job yang sampai mengurangi waktu istirahatnya dia, tapi dia bisa hidup. Selama ini kan kelihatannya besar upah freelance, tapi kerjanya sampai jam 4 pagi. Itu, betulnya nggak layak juga dalam perhitungannya. Sehingga butuh hal-hal yang lebih utuh dalam mencapai upah layak. Bahkan sebetulnya beberapa kajian perponan kami, kemudian informasi kami itu ada yang kajiannya udah di atas. Upah minimum, tapi itu masih harus terjerat hutang. Kalau kebutuhan-kebutuhan ini nggak tercukupi, mereka pasti akan nyari tambahan pendapatan yang lain. Gak pendapatan ya, tambahan keuangan yang lain. Kalau keluarganya membantu, ya itu bagus. Tapi kalau ternyata keluarganya nggak membantu, maka dia kemungkinan akan mengambil utang. Bagi sekarang banyak pinjol gitu ya. Sehingga mereka pasti akan terjebak utang kalau upahnya ternyata tidak layak. Selain itu, selain soal upahnya yang nggak sesuai, tadi juga sudah disiputan oleh Mbak Yuwana ya, mereka juga memiliki posisi tawar kemampuan berunding yang lemah. Nah ini ya, yang bisa ditunjukkan dari perjanjian kerja. Yang pertama, perjanjian kerjanya mereka nggak ada. Ada pun, seringkali itu tidak dirembukan bareng-bareng dengan pekerjanya. Jadi ya tinggal manut aja kayak gitu ya. Kalau kamu saya kasih kontrak ini, yaudah, ya itu yang ditandatangani. Kalau kamu nggak mau, ya kamu nggak dapat kerja. Itu kan gitu. Terus kemudian ada juga yang ya sama sekali nggak punya peran dalam menentukan isi kontraknya. Tapi masih ada yang dirembukan berdua, walaupun yang dominan tetap pembayar kerja. Kemudian juga ada lagi nih, nah lemahnya ini selain dari segi legal, juga ada kultur kerja yang seringkali terindividualisasi kayak gitu. Jadi mereka mengalukan negosiasi sendiri, melobi-lobi sendiri kliennya kayak gitu supaya memberi upaya lebih atau memberi bonus lebih kayak gitu. Ini juga terjadi di industri film. Ini soal hukum kena kekerjaan, mau undang-undang kemitraan itu mau undang-undang pekerja sebetulnya nggak berpihal secara utuh ke pekerjaan lepas dan pekerjaan kiniah. Jadi mau dilundingi pakai apa, kita juga bingung karena undang-undang kemitraan juga sebetulnya juga debatable posisi mereka sebagai mitra. Terus banyak hal itu sudah banyak dikaji oleh teman-teman, mungkin teman-temannya Mbak Yohana juga banyak yang kaji soal itu. Terus kemudian jaminan upalayaknya juga belum optimal karena selama ini ya itu tadi balik lagi mengandalkan negosiasi-negosiasi individu. Lanjut. Ini tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Nadia ya. Sebenarnya kesedaran pekerjaan lepas itu juga masih kurang kayak itu. Mereka harusnya digaji berapa itu juga kurang kayak itu. Bahkan untuk mencapai itu harus dilakukan secara kolektif juga kurang kayak itu. Jadi sangat senang nih waktu Mbak Nadia yang lain dan yang lain bilang kalau ini nanti ujungnya bisa komunikasi dengan serikat atau pihak-pihak tertentu yang bisa membantu secara kolektif. Jadi memang ini betul. Terus kemudian alasnya pekerjaan lepas itu seringkali ditempel sebagai pebisnis atau entrepreneur. Misalnya nih beberapa orang mengatakan pekerjaan lepas ya pebisnis kayak gitu. Tapi tidak dianggap sebagai relasi kerja antara pemberi kerja dengan si subjeknya. Jadi relasinya itu dianggapnya setara. Padahal itu relasi yang jelas-jelas timpang antara pemberi kerja dan pekerjanya. Lanjut. Ini beberapa strategi. Jadi misalnya nih seperti yang dilakukan oleh teman-teman gajimu ini maksudnya ke ekseksionalis kayak gitu ya. Karena spesifik untuk isu-isu tertentu, pekerja kreatif tertentu atau pekerja jenis pekerja tertentu seperti itu. Ada yang subsektoral juga. Sebetulnya juga masuk ke subsektoral dan sektoral gitu ya. Nah ini ada yang generalis misalnya kerjasama dengan teman-teman serikat yang lain untuk menentukan upah nasional yang minimum itu berapa dan yang berapa itu juga perlu dikembangkan. Kalau kata Murai sama Kulmitsar dalam penentuannya ini semua strateginya itu perlu ekologi kreatif eh kreatif ekologi sorry ekologi kreatif gitu ya. Jadi semua infrastruktur mau material kebijakan kebijakan kultural kebijakan sosial dan perburuhan yang bersemasi universal juga perlu kita ke arah bareng-bareng gitu Mbak. Lanjut. Ini secara general akhirnya apa yang harus dilakukan ini harus dilakukan tapi di mana posisi posisi Mbak-Mbak Mas Mua di sini gajimu di mananya begitu ya. Lanjut. Nah ini ini kami coba simulasikan apa yang sudah dibuat oleh Mbak Nadia dan kawan-kawan gitu ya. Jadi ini bagus nih food, basket, housing cost dan utilities ini seringkali terlewatkan aspek housing transport, air terus kemudian internet clothing personal health care education cost kemudian ada pajak dan kontribusi tertentu begitu ya dan pengeluaran pengeluaran dan juga nah ini sebetulnya kalau mau dikembangkan lebih bagus lagi kita bisa menambahkan beberapa aspek yang lain Mbak kebutuhan reproduktifan yang lain kita bisa telusuri misalnya bagaimana jaminan untuk anak keluarganya tapi tadi ditampil juga sudah ada soal insurance ya tinggal ditambahin hal-hal tentu begitu terus kemudian bagaimana dengan beban kerja yang gak sama misal sama-sama penelitinya peneliti kuantitatif survei satunya survei deskriptif demografis gitu ya satunya survei pembuatan pemodelan yang lebih kompleks statistiknya walaupun pengerjaannya sama-sama 4 bulan bagaimana penentuan gaji-gaji yang seperti itu alat kerjanya sama kan pakai SPSS pakai laptop kayak gitu sama bagaimana pertimbangan gaji-gaji yang seperti itu saya rasa kalau itu bisa dikembangkan soal beban kerjanya kebutuhan keterampilan kerjanya lebih atau enggak itu akan jauh lebih berkembang kayak gitu gitu tapi yang saya soroti adalah perbedaan perupah per provinsinya itu timpangnya enggak terlalu jauh walaupun masih 1 jutaan lebih gitu ya mbak misalnya nih di Jawa Tengah kan upah minimumnya itu sekitar 2 juta sampai 3,2 juta gitu ya tolong dikoleksi mbak Yone yang dari Jogja mungkin ya lebih paham soal ini itu cuma 2 sampai 30 juta tapi dari teman-teman gajimu itu sudah nyampe 4 jutaan kayak gitu yang gajim dasar ini lombak upah dasar ini selisihnya ini lumayan nih kayak gitu karena selama ini yang disoroti ini padahal pekerja lepas atau pekerja gig itu kebutuhannya enggak jauh berbeda satu sama lain apalagi sekarang tren konsumsi barang-barang konsumsi yang ada di Jawa Tengah juga enggak jauh berbeda dengan apa yang ada di Jogja kayak gitu peningkatan kebutuhan rumah juga semakin meningkat dari tahun ke tahun kayak gitu kalau main ke Malioboro tuh sama aja sama kayak main di Jakarta sebetulnya makan masanya dan sebagainya kayak gitu sehingga disini Malioboro bukan Jawa Tengah ya mbak maaf ya mbak contoh aja di Jogja gitu ya jadi sebetulnya kalau selisihnya enggak terlalu jauh dengan perhitungan OMR ini bagus nih bisa dibantu advokasi teman-teman upah minimum yang di daerah Jawa Tengah kok bisa sampai 2 jutaan ini dari mana perhitungannya kayak gitu ini teman-teman gajimu bisa menyampaikan kekasihnya kayak gitu boleh lanjut mbak ini juga detail soal alat kerja karena seringkali pekerja lepas itu kecolongan di biaya produktif jadi mereka tuh seringkali memodali laptop sendiri bahkan sampai harus berhutang nyicil kayak gitu ya kemudian pembelian software pembelian langganan aplikasi tertentu dan itu biasanya enggak murah kayak gitu ya kalau memodali ya pakai bajakan tapi kan kita enggak mengajurkan untuk menggunakan itu tapi ada beberapa hal yang seringkali itu kecolongan kayak gitu dan ini udah dimasukkan alat produksi bahkan bukan cuma alat produksi utama ada juga perlengkapan tambahan kayak gitu ini kita sama mbak kayak gitu soal ini terus kemudian pengisian alat produksi juga bisa custom tadi udah dipraktekan oleh mbak Nandia juga jadi kita tergantung nih kebutuhannya berapa nah ini bisa diimprove lagi kalau kita juga memberikan informasi bagaimana menghitung perbulannya kayak gitu misalnya nih laptop laptop kan kita belinya kan utuh nih misalnya 20 juta desainnya butuh laptopnya yang 20 juta ke atas kayak gitu bagaimana menghitungnya perbulan misalnya bisa diusulkan masa aus laptop itu berapa sih laptop udah mulai rusak itu berapa tahun itu bisa dibantu perhitungan konversinya perbulan itu kan sangat membantu kalau ada keterangan soal konversi perbulannya kayak gitu terus bagaimana dengan ini yang juga jadi PR waktu kami teman-teman disini kasih bagaimana dengan pembelian aplikasi yang seumur hidup gitu ya apakah akan kita masukkan ke tambahan terus bagaimana konversi perbulannya kayak gitu itu juga menjadi PR jadi kalau ada keterangan nih bagaimana sih menghitung perbulannya kayak gitu walaupun entah itu di FAQ tapi lebih bagus kalau dikasih keterangannya disini kayak gitu gak terlalu banyak page yang dibuka itu jauh lebih bagus untuk pekerja lepasnya kayak gitu karena gak semua bisa mengkonsersi perbulan perhitungannya dari mana-mana bingung ya kayak gitu itu gitu terus bisa dilanjut ya nah dari sini kami berharapnya nih living wage-nya itu bukan upah minimum naik dikit tapi benar-benar yang living wage yang membuat pekerjaan lepas itu gak harus banyak proyek tidur sampai jam 4 malam tapi udah bisa hidup mereka gak perlu juga sampai berhutang untuk hidup atau memenuhi kebutuhan hidup mereka kayak gitu jadi harapannya ya living wage-nya yang benar-benar yang living wage kayak gitu bisa ditingkatkan lagi tentang living wage-nya kemudian menempatkan pekerja gig ya memang sebagai pekerja yang memiliki relasi kerja kayak gitu ya bisa diarahkan membuat APKP saya dapat main-main sama situsnya gajimu kan akhirnya itu beberapa subdomennya atau sub-opsinya itu ada soal kontrak ya mbak PKP kalau gak salah itu sebetulnya ya ya itu kalau misalnya ternyata juga diarahkan pekerja gigi itu juga bagus jadi setelah bikin upah gimana memasukkan dalam kontraknya itu bisa diintegrasikan karena bagaimanapun yang mereka juga relasinya relasi kerja kayak gitu mereka pekerja untuk dapat upah kayak gitu terus kemudian bisa mengurangi lagi kebutuhan-kebutuhan reproduktif atau reproduktifnya itu juga bisa lebih optimal supaya lebih rigid lagi terus kemudian juga mengurangi dampak potensi individualisasi pekerja karena kan ini kan sifatnya oh saya buka website saya mengurangi upahnya ya saya tinggal negosiasi kayak gitu tapi gak semua pekerja punya kemampuan untuk negosiasi sehingga perlu aksi kolektif dan itu butuh cantolan yang lebih kuat untuk mencapai hal tersebut kayak gitu sehingga gimana caranya ketika mereka tetap buka website mereka mengisi kalkulatornya dapat upahnya tapi mereka tetap ada kebetulian atau aksi kolektif bareng-bareng untuk mencapai hal ini kayak gitu terus kemudian juga bisa menyusun kampanye dan advokasi yang terintegrasi bisa bareng-bareng nanti kita nambah terus kemudian salah satu hal lain yang perlu dijawab dari isu upah ini adalah upah living wage adalah seringkali living wage itu dibenturkan dengan eh belum eh gak apa-apa dibenturkan dengan employment rate kayak gitu kalau kamu mau living wage nanti kami gak mau merekrut kamu loh kayak gitu nah isu-isu yang seperti itu juga perlu dijawab yang sebetulnya juga bagian dari proses strategi tadi akhirnya untuk mencapai upah layak tadi kita gak cuma butuh menentukan upahnya aja kayak gitu nominal upahnya aja atau model perhitungan upahnya aja tapi kita bisa kerjasama dengan berbagai kelompok kayak gitu untuk fokus ke satu isu yang sama kayak gitu ya untuk menghasilkan general knowledge of the issue kan sudah bagus ya udah ada soal upah itu kan sebetulnya juga bagian dari pengetahuan dan technical strateginya detail-detail pengisian tadi itu sebetulnya juga bagian dari strateginya kayak gitu tinggal nanti bagaimana ini menjadi sosial policy sehingga kekuatan hukumnya bisa lebih kuat kayak gitu jadi gak mengalahkan negosiasi antara pekerja gignya dengan pemberi kerjanya tapi ada cantolanya yang lebih kuat secara hukum di Indonesia oke jadi sekali lagi kami harap bisa lebih optimal lagi dari Kajimu tapi kami juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Kajimu sekali lagi selamat untuk Mbak Nadia dan kawan-kawan yang sudah membuat terima kasih ya terima kasih Mbak Estu sudah mengingatkan kami juga bahwa alat ini juga penting digunakan tapi juga kesadaran kolektif serikat juga penting untuk bernegosiasi upah sebagai sebagai standar dengan alat ini penting tapi juga kesadaran kolektif dan kemudian mendorong proteksi terhadap pekerja gig ini menjadi hal penting juga harus didorong bersama sepertinya menarik kalau ke depan nanti Nadia atau tim Kajimu datang bernobrol langsung dengan teman-teman serikat sindikasi untuk menguji langsung apakah ini bisa uwek atau enggak dan kemudian dinegosiasikan terutama pekerja kreatif yang baru bisa dinegosiasikan dan sebagainya selanjutnya